Tiga hari kemudian, di gunung belakang Kuil Naga. Di puncak gunung, Feng Wuchen duduk sendirian di atas batu, memandang ke dalam kehampaan. Sesosok cantik terbang mendekat, itu adalah Ling Xiao Ying. Saudara Feng, apakah kamu merasa lebih baik? Ling Xiao Xiao bertanya sambil tertawa kecil. Senyuman manis dan menawan muncul di wajah cantiknya, membuat orang merasa senang. Xiao Xiao, ayo, duduk di sini. Feng Wuchen tersenyum bahagia dan menepuk batu di sebelahnya, mengisyaratkan Ling Xiao Xiao untuk duduk di sini. Melihat senyuman Feng Wuchen, Ling Xiao Xiao merasa lega dan kemudian duduk di atas batu di sebelah Feng Wuchen. Melihat saudara Feng baik-baik saja, aku lega. Ling Xiao Xiao terkekeh dan berbaring erat di pelukan Feng Wuchen. Konyol, aku hanya sedih. Feng Wuchen dengan lembut membelai kepala kecil Ling Xiao Xiao dan berkata sambil tersenyum, meskipun Moulinger melakukan banyak kesalahan, dia juga teman bermain masa kecilku. Bahkan jika aku tidak bisa memaafkannya, aku tetap harus melepaskannya. Selain itu, dia memang menyelamatkanku, dan dia menyesalinya sebelum dia meninggal. Kematian Mouling membuatku merasa bahwa hidup ini sangat rapuh. Feng Wuchen benar, hidup memang sangat rapuh. Jika itu Ling Xiao Xiao atau orang lain selain Moulinger, apa yang akan dilakukan Feng Wuchen? Moulinger masih bisa bertobat sebelum dia meninggal, yang berarti dia masih memiliki hati nurani. Sayangnya, sudah terlambat baginya untuk menyesal. Ling Xiao Xiao menganggup dengan lembut. Feng Wuchen tersenyum tipis. Manusia bukanlah orang suci. Siapa yang tidak melakukan kesalahan? Bukankah kita juga banyak melakukan kesalahan? Apa kesalahan saudara Feng? Ling Xiao Xiao bertanya sambil tersenyum, menatap Feng Wuchen dengan mata indahnya. Ini, ketika Feng Wuchen mendengar ini, dia langsung tersenyum canggung. Dia menggaruk bagian belakang kepalanya untuk waktu yang lama dan tidak mengatakan apapun. Bagaimana dia bisa berani mengakui bahwa dia telah melakukan kesalahan? He he, kakak Feng, ayo kita kembali dan berlatih ilmu pedang kita. Kita tidak boleh ketinggalan dalam kultivasi kita. Ling Xiao Xiao tertawa gembira, suasana hatinya sedang sangat baik. Awalnya Ling Xiao Xiao sedikit cemburu karena Feng Wuchen sedih karena Moulinger. Tapi sekarang dia mengerti, dia sangat bahagia. Melihat Ling Xiao Xiao begitu bersemangat dan tersenyum bahagia, Feng Wuchen berkata dengan lugas, oke, hari ini saya akan berlatih dengan Xiao Xiao. Waktu berlalu, dan dua bulan berlalu dalam sekejap mata. Dalam dua bulan terakhir, Kuil Dewa Naga telah berkembang pesat kekuatannya berkat kekuatan Pagoda Sembilan Kosmos, serta banyak pil kuat dan harta surga dan bumi. Ada ribuan orang di Kuil Dewa Naga, dan semuanya dilengkapi dengan senjata spiritual dan armor ilahi. Selain itu, mereka semua berada di level 5 ke atas, yang sangat meningkatkan kekuatan tempur mereka. Kedua tetua, Tian Xianzi dan Xia Yun Xuan, telah berhasil menerobos ke alam pendewaan. Liu Qingyang, Miao Qingqing, Ye Tianwei, Yi Tianxing, Zhang Junlan, Bai Mi, Lei Tianjue, dan para jenius muda lainnya dari Kuil Dewa Naga telah membuat kemajuan besar dalam budidaya mereka. Budidaya mereka berada di atas alam surga tingkat kelima. Feng Zhengkyong, Xiao Qingqing, dan yang lainnya juga telah menerobos ke alam surga. Yang paling menakutkan adalah Liu Qingyang dan Miao Qingqing. Mereka sudah berada di puncak alam surga tingkat ketujuh dan tidak jauh dari alam pendewaan. Pemimpin besar Kuil Dewa Naga, Kaisar Merah, telah mencapai alam surga tingkat ke-8. Di bawah alam pendewaan, Kaisar Merah adalah yang paling kuat. Ada ribuan orang di Kuil Dewa Naga, dan budidaya terendah berada di alam surgawi tingkat ketiga. Ada hampir 20 prajurit di alam pendewaan, termasuk Yanlong dan yang lainnya. Ada lebih dari seribu prajurit di alam surga. Kekuatan mereka sangat menakutkan. Selain prajurit dari berbagai kekuatan aliansi Dewa Naga, kekuatan mereka sangat menakutkan. Mereka tidak akan kalah dari kekuatan transcendent manapun dan cukup kuat untuk bersaing dengan suku naga. Kuang San, Huo Ming, kalian telah menembus alam surga tingkat ke-6. Kaisar Merah tersenyum bahagia dan menepuk bahu Kuang San. He he, tentu saja, siapa kita? Kuang San tersenyum puas dan menggelengkan alisnya. Aku akhirnya berhasil menerobos. Dengan kecepatan kultivasi yang begitu mengerikan, saya akan memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam pendewaan dalam waktu 2 tahun. Hanya masalah waktu sebelum aku menerobos ke alam pendewaan, saya tidak percaya saya memiliki kecepatan kultivasi yang begitu mengerikan. Yang disebut jenius itu bukanlah apa-apa. Dengan kultivasi saya saat ini, saya dapat menerobos ke alam pendewaan dalam waktu kurang dari setahun. Semua orang di kuil Dewa Naga sangat gembira melihat kekuatan mereka bertambah. Mereka tidak bisa menyembunyikan senyum gembira mereka. King Yang, apakah kamu melihat pemimpin kuil? Kaisar Merah memandang Liu King Yang dan Miao King Ching dan bertanya. Saudara Feng ada di pavilion alkimia. Ku dengar dia sedang mempelajari cara menyempurnakan pil ember. Liu King Yang menjawab dengan sederhana. Saudara Kaisar Merah, apakah kamu sudah menemukan ramuannya? Huan Yang bertanya. Kaisar Merah menganggup dan berjalan cepat ke pavilion alkimia. Feng Wuchen saat ini sedang mempelajari cara menyempurnakan pil ember di pavilion alkimia. Dia jarang berkultivasi dalam dua bulan terakhir. Dalam dua bulan terakhir, Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao telah berlatih pedang dan berkultivasi pada saat yang bersamaan. Namun, sebagian besar waktu, Ling Xiao Xiao lah yang berkultivasi. Ling Xiao Xiao sangat berbakat dan kecepatan kultivasinya sangat buruk. Dia telah menerobos ke alam pendewaan tingkat kedua dan juga telah mengembangkan beberapa seni abadi yang kuat. Namun, budidaya Feng Wuchen hanya meningkat sedikit dan belum menembus. Dalam dua bulan terakhir, Feng Wuchen menghabiskan seluruh waktunya pada alkimia dan prasasti. Meskipun budidayanya tidak meningkat banyak, alkimia dan pemurnian Feng Wuchen telah mencapai kelas sembilan. Meskipun dia telah menyanyiakan waktu kultivasi selama dua bulan, itu sepadan bagi Feng Wuchen. Lagipula, mustahil untuk menyempurnakan pil ember tanpa kekuatan jiwa yang besar dari alkemis kelas sembilan. Bahkan jika dimurnikan, pil tersebut tidak akan mampu mengeluarkan efek kuatnya. Meskipun Feng Wuchen sudah memiliki batu ember, dia belum menyempurnakan pil ember. Batu ember mengandung energi yang sangat besar dan membutuhkan bantuan banyak tanaman obat yang berharga dan langka. Hanya ada dua batu ember. Feng Wuchen tidak ingin menyian-nyiakannya. Pemimpin kuil, saat ini, Kaisar Merah memasuki pavilion alkimia. Bagaimana itu? Apakah Anda menemukan daun ekor phoenix sembilan warna? Feng Wuchen mengangkat kepalanya sedikit dan bertanya dengan lembut. Daun ekor phoenix sembilan warna telah ditemukan. Namun, pemilik ramuan obat mengatakan bahwa dia ingin menukarnya dengan seni surgawi. Apalagi ramuan obat hanya ada satu, Red Kaisar berkata dengan hormat. Mendengar ini, Feng Wuchen merasa sangat gembira. Dia berkata dengan penuh semangat, Bagus sekali, akhirnya aku menemukannya. Hanya satu tangkai. Dengan daun ekor phoenix sembilan warna, menyempurnakan pil ember tidak akan menjadi masalah. Daun ekor phoenix sembilan warna sangat langka. Selain itu, kami sedang menyempurnakan batu ember sekarang. Karena seni surgawi jauh lebih berharga daripada daun ekor phoenix sembilan warna, daun ekor phoenix sembilan warna lebih penting bagi Feng Wuchen. Selama saya bisa menyempurnakan pil ember, saya bisa menerobos ke alam transformasi ilahi tingkat keempat, atau bahkan tingkat kelima. Feng Wuchen menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara. Dia tidak sabar untuk mendapatkan daun ekor phoenix sembilan warna. Setiap kali dia berpikir untuk menerobos ke alam transformasi ilahi tingkat kelima, Feng Wuchen tidak dapat mengendalikan ekstasinya. Pergi dan tukarkan ramuan obat segera dan terus kirim orang untuk menemukannya, kata Feng Wuchen bersemangat. Dia tidak sabar untuk menyempurnakan pil ember. Ya, kata kaisar merah. 982. Desir. Desir. Crimson King, Chaos God, dan White Mister terbang menuju wilayah Tyron. Tiga bayangan hitam muncul dan menghilang. Tempat di mana daun ekor phoenix sembilan warna berada adalah wilayah Tyron. Dulunya merupakan wilayah kuil Raja Dewa, tetapi sekarang menjadi milik kuil Dewa Naga. Setelah kehancuran istana Dewa Raja Dewa, semua kekuatan di wilayah Tyran telah tunduk pada kuil naga. Jenis ramuan apa daun ekor phoenix sembilan warna itu? Istana guru sebenarnya setuju untuk menukar seni abadi dengan itu. Saya benar-benar tidak mengerti. Mi putih menggelengkan kepalanya tak berdaya dan tersenyum pahit. Bagi ketua istana, daun ekor phoenix sembilan warna lebih penting daripada seni abadi. Ketua istana punya banyak seni abadi, tapi dia tidak memiliki daun ekor phoenix sembilan warna. Terlebih lagi, ketua istana segera membutuhkan ramuan ini untuk membuat pil ember untuk meningkatkan budidayanya. Waktu adalah hal yang paling penting bagi ketua istana, kata Kaisar Merah sambil tersenyum tipis. Dewa kekacauan setuju. Dia tersenyum dan berkata, Crimson King benar. Harta berharga sulit didapat. Kami telah mencarinya selama berhari-hari, dan kami hanya menemukannya. Akan aneh jika ketua balai tidak menginginkannya. Cepat ambil obatnya, kata Raja Merah sambil tertawa. Tubuhnya tiba-tiba melaju. Luan Sen dan White Mi berada tepat di belakangnya. Wilayah Tyran, negara bagian awan air, kota Cloud Tripod. Kaisar Merah dan dua orang lainnya saat ini sedang berada di jalanan kota, langsung menuju klan Yuan kota Cloud Tripod. Menurut keluarga Yuan, rumput ekor phoenix sembilan warna telah diwariskan oleh nenek moyang keluarga Yuan selama lebih dari 500 tahun. Dengan kata lain, daun ekor phoenix sembilan warna dari keluarga Yuan berusia lebih dari 500 tahun. Daun ekor phoenix sembilan warna selalu membawa keberuntungan bagi keluarga Yuan. Karena itu, keluarga Yuan kaya akan rohki, dan kecepatan kultifasi mereka jauh lebih cepat daripada orang biasa. Selama ratusan tahun, keluarga Yuan telah memuja daun ekor phoenix sembilan warna ini. Itu adalah harta keluarga dari keluarga Yuan. Karena itu adalah harta keluarga, mengapa keluarga Yuan masih ingin menukarnya? Alasannya sangat sederhana. Itu karena kuil naga terlalu kuat. Jika pemimpin klan Yuan ingin memperkuat klan Yuan, dia harus bergantung pada kuil naga. Mengetahui bahwa Feng Wuchen sedang mencari daun ekor phoenix sembilan warna kemana-mana, Patriark Yuan sangat gembira dan tidak ragu-ragu untuk menukar daun ekor phoenix sembilan warna dengan seni abadi. Dengan seni abadi, kekuatan klan Yuan pasti akan meningkat pesat. Suatu hari nanti, mereka bahkan mungkin melampaui kuil God King. Patriark, pemimpin kaisar merah telah kembali. Dia berada tepat di luar pintu, mengatakan bahwa dia ingin menukar daun ekor phoenix sembilan warna. Seorang penjaga memasuki aula dan melapor dengan hormat. Itu hebat. Tuan Yuan sangat gembira. Dia segera bangkit dan keluar untuk menyambut mereka secara pribadi. Patriark, daun ekor phoenix sembilan warna adalah harta peninggalan nenek moyang kita. Bagaimana bisa digunakan untuk menukar harta lainnya? Ini sama sekali tidak menghormati nenek moyang kita, kata seorang tetua dengan cemas. Sayangnya, kepala klan Yuan tidak peduli sama sekali. Di halaman, kaisar merah melihat kepala klan Yuan keluar dan berkata dengan sopan, kepala klan Yuan, ketua balai telah setuju untuk menukar daun ekor phoenix sembilan warna. Gulungan ini adalah teknik budidaya tingkat dasar. Terima kasih, penguasa kuil dewa naga. Patriark Yuan membungkuh dan mengucapkan terima kasih dengan penuh semangat. Patriark, mohon pertimbangkan kembali. Beberapa tetua buru-buru keluar. Tetua, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Pemimpin klan Yuan mengerutkan kening. Begitu dia memutuskan sesuatu, dia tidak akan mengubahnya. Pemimpin Scarlet Abyss, tolong ikuti saya. Ketua klan Yuan tersenyum sopan. Dia buru-buru memberi isyarat mengundang dan memimpin Chi Yuan dan yang lainnya ke halaman belakang klan Yuan. Halaman belakang klan Yuan dijaga ketat. Ada lebih dari selusin prajurit surga alam yang menjaganya. Mereka ada di sana untuk menjaga daun ekor phoenix sembilan warna. Daun ekor phoenix sembilan warna adalah bahan obat yang berharga untuk menyempurnakan pil tingkat sembilan. Banyak pejuang yang mendambakannya. Leng Yun Kong, kepala balai istana Raja Ilahi, juga menginginkan ramuan obat ini. Namun, dia tidak bergerak karena bahan obatnya belum cukup umur. Daun ekor phoenix sembilan warna mengandung ki spiritual dalam jumlah besar. Bahkan bahan obatnya sendiri sudah cukup untuk meningkatkan budidaya seorang pejuang di alam pendewaan. Keberadaannya sebanding dengan pil kelas delapan. Kepala klan Yuan membawa Chi Yuan dan yang lainnya ke istana di halaman belakang. Daun ekor phoenix sembilan warna berada di gua di bawah istana. Ki spiritual yang sangat kuat. Apakah ini ki spiritual dari daun ekor phoenix sembilan warna? Begitu mereka memasuki lorong bawah tanah, Chi Yuan dan yang lainnya merasakan ki spiritual yang sangat kuat datang ke arah mereka. Mereka terkejut. Ki spiritual yang kuat ini sebanding dengan pil kelas delapan. Luan Shen berkata dengan kaget, ekspresinya sedikit membosankan. Aku tidak percaya ramuan obat memiliki ki spiritual yang begitu kuat. Pantas saja kita tidak bisa menemukannya di endless abis. Mi Putih juga kaget dan tidak percaya. Dengan bahan obat yang begitu menakutkan, jika Feng Wuchen memurnikan pil ember, Chi Huang dan yang lainnya tidak dapat membayangkan betapa kuatnya pil tersebut. Daun ekor phoenix sembilan warna sangat langka. Selama ratusan tahun, selain yang ada di klan Yuan, Pak Tua belum pernah melihat yang kedua. Karena ki spiritual terlalu kuat, ia ditempatkan di bawah istana untuk menghindari masalah yang tidak perlu, kepala klan Yuan menjelaskan dengan sopan. Setelah jeda, kepala klan Yuan melanjutkan, karena kekuatan daun ekor phoenix sembilan warna, Pak Tua berani meminta seni surgawi. Kalau tidak, bukankah dia akan menyinggung penguasa istana Dewa Naga? Dua bawah tanah sepenuhnya diselimuti oleh cahaya sembilan warna. Ini adalah kolam buatan yang dibangun oleh klan Yuan. Air di kolam sepenuhnya disediakan oleh ki spiritual yang disediakan oleh kristal untuk menumbuhkan daun ekor phoenix sembilan warna. Daun ekor phoenix sembilan warna, sesuai dengan namanya, dinamakan demikian karena daun ramuan obat itu tampak seperti ekor burung phoenix dan memancarkan cahaya sembilan warna yang samar. Apakah ini daun ekor phoenix sembilan warna? Sungguh ramuan obat yang indah. Qi Huang kaget. Dia kaget dengan kekuatan alam. Kepala klan Yuan tersenyum bangga dan berkata, ini adalah daun ekor phoenix sembilan warna. Klan Yuan telah menjaganya selama lima ratus tahun. Ini adalah harta karun klan Yuan. Itu adalah harta karun yang langka dan berharga. Kepala klan Yuan, bukan hal yang tidak masuk akal untuk meminta seni surgawi. Mi Putih akhirnya mengerti mengapa Feng Wuchen menyetujui perdagangan itu begitu cepat. Harta berharga seperti itu tidak mungkin ditemukan lagi seumur hidup. Dari sudut pandang tertentu, tanaman obat ini lebih berharga daripada seni surgawi. Ini membuka mata. Ini pertama kalinya aku melihat harta karun yang begitu langka. Aku khawatir banyak elit yang akan tergila-gila padanya. Dewa kekacauan terkejut. Kepala klan Yuan, apakah klan Yuan punya catatan tentang daun ekor phoenix sembilan warna? Hanya ada satu. Tidaklah cukup bagi penguasa istana untuk membuat pil, Qi Huang bertanya kepada kepala klan Yuan. Ini, kepala klan Yuan merasa gelisah. Melihat ini, Qi Huang sangat senang. Dia dengan cepat berkata, kepala klan Yuan, raja istana sangat membutuhkan daun ekor phoenix sembilan warna. Jika kepala klan Yuan dapat membantu raja istana menemukan tanaman obat atau mencari tahu di mana tanaman obat ini tumbuh, raja istana akan memberi hadiah klan Yuan dengan murah hati. Seni surgawi dan peralatan surgawi tidak akan menjadi masalah. Tawaran Qi Huang sangat menggiurkan. Tidak ada yang bisa menolaknya. Kepala klan Yuan juga tergoda. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum berkata, klan Yuan memang memiliki catatan tentang daun ekor phoenix sembilan warna. Namun, itu sudah lama sekali. Catatan kuno agak kabur. Itu hebat. Terima kasih, kepala klan Yuan. Qi Huang sangat gembira. Dia dengan cepat menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Kemudian, dia menyatukan kedua telapak tangannya dan mengirimkan transmisi suara. Melapor kepada penguasa istana, klan Yuan memiliki catatan tentang daun ekor phoenix sembilan warna. Silakan datang ke klan Yuan di kota Cloud Tripod. 983. Nenek moyang klan Yuan telah memuja daun ekor phoenix sembilan warna selama ratusan tahun. Suara kaisar merah terdengar lagi. Ratusan tahun. Jika itu masalahnya, daun ekor phoenix sembilan warna dari klan Yuan berusia ratusan tahun. Efek pemurnian pil ember akan semakin kuat. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi saya untuk menerobos ke tingkat kelima dari alam transformasi ilahi dalam sekali jalan. Berita dari kaisar merah membuat Feng Wuchen sangat gembira. Wajahnya menunjukkan senyum gembira. Dua tingkat berturut-turut. Apakah pil ember begitu menakutkan? Ling Xiao Xiao bertanya dengan kaget. Wajah cantiknya menjadi kaku. Xiao Xiao, jangan meremehkan daun ekor phoenix sembilan warna ini. Ramuan yang digunakan untuk memurnikan pil tingkat sembilan semuanya adalah keberadaan yang menantang surga. Feng Wuchen tertawa gembira. Hallmaster, apakah daun ekor phoenix sembilan warna benar-benar ajaib? Tian Xianzi mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia masih tidak percaya. Aku belum pernah mendengar tentang daun ekor phoenix sembilan warna. Bagaimana klan Yuan bisa memiliki ramuan yang begitu berharga dan langka? Xiao Yun Xuan bertanya dengan ragu. Feng Wuchen perlahan berdiri dan berjalan. Dia tersenyum tipis dan berkata, Saya tidak familiar dengan daun ekor phoenix sembilan warna, tapi mengandung energi paling murni dan paling kejam di dunia. Ini bahkan lebih kuat daripada pil tingkat delapan karena cukup murni. Setelah berhenti sejenak, Feng Wuchen melanjutkan, ramuan ini biasanya tumbuh di perairan dalam di dasar laut. Kaya akan energi spiritual, tetapi lautnya sangat luas. Tidak ada yang tahu di mana letaknya. Itu juga karena ini bahwa daun ekor phoenix sembilan warna sangat langka. Jadi tumbuh di laut dalam. Pantas saja jarang sekali. Tian Xian Zi, Xia Yun Xuan, Han Kun, dan yang lainnya mengangguk. Xiao Xiao, ikuti aku ke kota Cloud Cauldron di wilayah Tyran, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Dia tidak sabar untuk melihatnya. Desir. Meraih tangan Ling Xiao Xiao yang seperti batu diok, Feng Wuchen menggunakan keterampilan teleportasinya. Dalam sekejap mata, dia dan Ling Xiao Xiao menghilang dari aula utama. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di wilayah-wilayah Tyran. Ditemukan, letaknya di barat. Setelah merasakannya sedikit, Feng Wuchen dengan cepat menemukan lokasi Kaisar Merah dan yang lainnya. Dia kemudian menggunakan skill teleportasinya lagi. Desir. Detik berikutnya, Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao muncul di atas rumah keluarga Yuan di kota Cloud Tripod. Hall Master ada di sini. Kata Kaisar Merah sambil tersenyum. Sangat cepat. Kepala klan Yuan diam-diam terkejut. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli di alam transformasi ilahi. Kecepatannya sangat menakutkan. Penguasa Merah Tua, Patriark Yuan, dan Penatua Yuan semuanya berjalan keluar dari aula, ekspresi mereka penuh hormat. Selamat datang, Tuan Istana Dewanaga dan Nyonya Dewanaga. Kepala keluarga Yuan dan para tetua membungku hormat, tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikitpun. Semua orang di keluarga Yuan juga membungku hormat. Aura yang mendominasi. Patriark Yuan berseru dalam hati. Punggungnya basah oleh keringat dingin. Tidak hanya kepala keluarga Yuan, ketiga tetua itu juga ketakutan setengah mati. Aura takasat mata itu membuat mereka merasa tercekik. Nyonya Dewanaga, Ling Xiao-siao sedikit terkejut, wajahnya yang cantik langsung memerah, tapi hatinya sangat manis. Tidak perlu bersikap sopan. Feng Wuchen tersenyum tipis saat sosoknya perlahan turun. Patriark Yuan, bisakah Anda membawa saya melihat daun ekor phoenix sembilan warna? Feng Wuchen bertanya dengan cemas, ingin sekali melihatnya. Iya iya iya, penguasa Istana Dewa Naga mengundang Anda, kata Patriark Yuan dengan hormat sambil buru-buru memimpin Feng Wuchen. Penguasa Istana Dewa Naga sebenarnya masih sangat muda. Astaga, jika aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, aku pasti tidak akan mempercayainya. Aura yang mengerikan. Apakah dia penguasa Istana Dewa Naga yang namanya Mengguncang Benua? Seorang super jenius yang bisa membunuh Tuan Muda Lenghun sungguh menakutkan. Para penjaga keluarga Yuan berbisik ngeri. Istri Tuan Istana Dewa Naga sangat cantik. Seorang penjaga berbisik. Bajingan, diam, jika kamu ingin mati, pergilah. Jangan libatkan kami. Ketika penjaga lainnya mendengar hal itu, mereka semua menerkam dan memukulinya. Beraninya istri Raja Istana Dewa Naga, yang namanya Mengguncang Benua, mempunyai pemikiran seperti itu. Patriark Yuan, aku mendengar dari Kaisar Merah bahwa keluarga Yuan memiliki catatan tentang daun ekor phoenix sembilan warna. Feng Wuchen memandang Patriark Yuan dan tersenyum. Iya, ini adalah buku yang diturunkan dari nenek moyang kita. Patriark Yuan menganggup dengan hormat. Dia tidak berani menyembunyikan apapun dan langsung menyerahkan buku compang kemping itu kepada Feng Wuchen. Metode kejam Feng Wuchen terkenal di seluruh benua. Tidak ada yang berani memprovokasi dia, apalagi menyinggung perasaannya. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat buruk. Jadi, Patriark Yuan juga tahu di mana daun ekor phoenix sembilan warna tumbuh. Feng Wuchen bertanya sambil membuka buku kuno itu. Laut Barat, jawab Patriark Yuan. Laut Barat, Feng Wuchen sedikit terkejut. Patriark Yuan, Laut Barat sangat besar. Apakah tidak ada lokasi spesifiknya? Mi Putih bertanya. Tetua Agung tersenyum pahit dan berkata, Jika kami mengetahui lokasi spesifiknya, keluarga Yuan pasti sudah lama pergi mencari tanaman herbal. Lokasi yang tercatat dalam buku kuno tidak jelas dan tidak jelas. Kami tidak tahu lokasi spesifiknya. Salah satu. Catatan tidak menyebutkan lokasi spesifiknya, kata Feng Wuchen sambil melihat buku kuno itu. Segera, Patriark Yuan membawa Feng Wuchen ke jalan bawah tanah. Saat dia merasakan aura yang kuat, tubuh Feng Wuchen bergetar. Dia sangat gembira. Itu benar-benar aura daun ekor phoenix sembilan warna. Daun ekor phoenix sembilan warna ini setidaknya berusia 500 tahun. Aura yang sangat kuat, seperti yang dikatakan saudara Feng. Ini bahkan lebih kuat dari pil kelas delapan, kata Ling Xiao Xiao terkejut. Tetua kedua berkata dengan kagum, penguasa aliansi dewa naga memang dendi. Dia bisa menebak dengan akurat usia daun ekor phoenix sembilan warna hanya dari auranya saja. Feng Wuchen sangat bersemangat. Dia tidak sabar untuk mengambilnya dan mengolahnya menjadi pil. Saya beruntung. Sebenarnya ini adalah daun ekor phoenix sembilan warna berusia 500 tahun. Jika saya menggunakannya untuk melengkapi batu ember, efeknya akan sangat menakutkan. Tidak masalah bagi saya untuk menghancurkannya. Hingga tingkat kelima alam transformasi ilahi. Beberapa menit kemudian, Feng Wuchen dan yang lainnya tiba di gua. Melihat daun ekor phoenix sembilan warna yang memancarkan cahaya samar sembilan warna, Feng Wuchen menjadi lebih bersemangat. Wow, bunga yang sangat indah. Ling Xiao Xiao sangat tertarik padanya pada pandangan pertama. Dia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Ling Xiao Xiao benar-benar terpesona. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya. Saat dia menyentuhnya, cahaya sembilan warna sedikit beriak. Daun ekor phoenix sembilan warna tampaknya memiliki pikirannya sendiri. Ia menyusut dan sedikit bergetar, terlihat sangat pemalu. Indah sekali. Saya tidak menyangka akan ada tumbuhan yang lebih indah dari bunga di dunia. Ling Xiao sangat terkejut. Daun ekor phoenix sembilan warna penuh dengan kekuatan magis dan mempesona. Ramuan ini akan menjadi roh. Mata Luan Shen membelalak. Pemimpin pelan Yuan, terima kasih banyak. Saya ingin daun ekor phoenix sembilan warna ini. Feng Wu Chen berkata dengan penuh semangat. Saat dia berbicara, dia telah mengaktifkan api hitamnya. Suara mendesing. Feng Wu Chen melambaikan tangannya, dan gumpalan api hitam terbang keluar. Itu berubah menjadi bola hitam transparan yang melilit daun ekor phoenix sembilan warna. Dengan ini, saya tidak perlu khawatir spirit ki ramuan itu akan hilang, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum. Dia kemudian meraih udara dan dengan paksa memetik ramuan itu. Daun ekor phoenix sembilan warna terbang ke tangan Feng Wu Chen. Feng Wu Chen tersenyum bahagia dan berkata, Pemimpin klan Yuan, kamu telah banyak membantuku kali ini. Saat aku kembali, aku akan meminta Kaisar Merah untuk mengirimkan benda surgawi ke klan Yuan. 984. Laut Barat terletak di bagian paling barat wilayah Suan Utara. Itu adalah perjalanan yang panjang. Setelah meninggalkan klan Yuan, Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao segera pergi ke Laut Barat untuk memeriksanya. Laut Barat sangat luas dan tidak terbatas. Bagaimana mereka menemukannya? Desir, desir. Feng Wu Chen dan empat orang lainnya muncul di langit di atas Laut Barat. Laut tidak terbatas dan tidak terlihat ujungnya. Hallmaster, hanya dengan kita berlima, berapa tahun yang dibutuhkan? Mulut mie putih bergerak-gerak. Luan Shen memandang Feng Wu Chen dan bertanya, Hallmaster, apakah Anda benar-benar akan menemukan jarum ditumpukan jerami? Feng Wu Chen bercanda dan berkata, Jika kamu ingin mencoba, kamu bisa. Saya tidak menentangnya. Apa? Ekspresi Kaisar Merah dan dua orang lainnya berubah drastis. Mereka tampak seperti ingin meninggalkan tuan mereka. Mereka akan melakukan apapun yang diinginkan Feng Wu Chen. Ini seperti menemukan jarum ditumpukan jerami. Mereka tidak akan melakukannya meskipun mereka dipukuli sampai mati. Laut Barat memiliki vaksi misterius, tetapi mereka tidak pernah menginjakan kaki di benua kita. Penduduk di benua kita tidak diperbolehkan menginjakan kaki di wilayah vaksi misterius ini, kata Ling Xiao Xiao. Fraksi misterius, Kaisar Merah dan dua orang lainnya terkejut. Mereka sepertinya memahami sesuatu. Sekte Laut Barat, tanpa izin mereka, siapapun yang memasuki wilayah mereka akan mati, tambah Ling Xiao Xiao. Nona Xiao Xiao, apakah Sekte Laut Barat ini sangat kuat? Mi Putih bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa latar belakang Sekte Laut Barat ini? Luan Shen bertanya, dia sangat penasaran. Ling Xiao Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka sangat kuat. Saya tidak tahu detailnya, saya hanya mendengarnya. Saya rasa saudara Feng mengetahuinya. Kempatnya memandang Feng Wu Chen. Melihat kekejauhan, Feng Wu Chen berkata, kekuatan Sekte Laut Barat hampir sama dengan kuil Raja Dewa. Mereka semua adalah kekuatan yang dibentuk oleh para penggarap yang tidak memiliki jalan keluar atau telah melakukan kejahatan keji. Pemimpin Sekte Laut Barat adalah seorang ahli yang mengguncang benua pada masa lalu. Semua orang gemetar ketakutan saat menyebut namanya. Siapakah Master Sekte Laut Barat? Kaisar Merah bertanya. Feng Wu Chen berkata, ini terjadi dahulu kala. Pada saat itu, seorang jenius yang sangat luar biasa muncul di benua itu. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, dia menerobos ke alam transformasi ilahi. Dia sangat kuat, jenius dari semua kekuatan di benua itu dikalahkan olehnya dengan kekuatan luar biasa. Orang ini sangat gila dan kejam. Banyak orang jenius yang mati di tangannya. Berhenti sejenak, Feng Wu Chen melanjutkan, justru karena inilah dia menimbulkan kemarahan semua kekuatan besar. Pada akhirnya, dia memaksakan dirinya ke dalam situasi putus asa dan melarikan diri ke wilayah barat, tempat dia mendirikan wilayah barat. Sekte Laut. Dia bahkan menyebarkan berita bahwa tidak peduli siapa orangnya di benua itu, selama mereka tidak punya tempat lain untuk pergi, mereka bisa pergi ke Laut Barat dan bergabung dengan Sekte Laut Barat. Kalau begitu, Master Sekte Laut Barat mungkin telah menembus ke puncak alam transformasi ilahi tahap ke-9, kan? Bai Mi menebak dengan kaget. Dengan bakatnya yang menakutkan, mungkinkah dia bisa menembus transisi kedua, kan? Kaisar Merah terkejut. Selain Feng Wu Chen, dia belum pernah melihat orang lain menerobos alam transformasi ilahi dalam waktu sesingkat itu. Feng Wu Chen melanjutkan dengan berkata, karena itu, Sekte Laut Barat kembali mengalami konflik dengan kekuatan besar di benua itu. Setelah itu, terjadi perang. Pada akhirnya, ada perjanjian non-agresi. Tidak ada seorang pun di benua itu diizinkan masuk ke Sekte Laut Barat kecuali mereka bergabung dengan Sekte Laut Barat. Para murid Sekte Laut Barat tidak diizinkan mengambil setengah langkah ke benua itu. Tidak bisakah kita tetap berada di atas laut? Dewa kekacauan bertanya. Tentu saja tidak, tiba-tiba terdengar suara dingin dan arogan dari bawah laut. Seluruh Laut Barat adalah wilayah Sekte Laut Barat. Jika tidak ada lagi yang ingin kau katakan, pergilah. Ini adalah peringatan pertama. Ini adalah salah satu aturannya. Jika kau tidak pergi, jangan salahkan aku karena kasar. Omong-omong, kalian benar-benar tamu yang langka. Sudah beberapa dekade sejak ada orang yang berani memasuki Laut Barat. Suara arogan itu terdengar lagi. Orang ini menggunakan laut untuk menyembunyikan kehadirannya. Kaisar Merah mengerutkan kening. Dia tidak tahu di mana pembicaranya. Saya Feng Wu Chen. Saya datang ke Laut Barat hari ini untuk mencari ramuan. Saya tidak bermaksud menyinggung perasaan Anda. Saya harap Anda mengizinkan saya lewat. Feng Wu Chen membungkuk dengan sopan. Kamu mencari tumbuhan. Apakah kamu seorang alkemis? Suara terkejut terdengar. Ya, Feng Wu Chen mengangguk. Jika itu masalahnya, maka tidak. Pergilah. Suara penolakan kembali terdengar. Ada sedikit nada mengejek dalam suara itu. Ini asteris berengsek. Dewa kekacauan sangat marah. Bagaimana aku bisa membiarkanmu lewat? Feng Wu Chen bertanya. Jika mereka mencoba memaksa masuk, itu akan membuat marah sekte Laut Barat. Mereka harus berjuang. Itu tergantung pada suasana hati saya. Terdengar tawa mengejek. Pemimpin, bajingan ini mempermainkan kita. Mi Putih mengertakan gigi. Dia sangat marah sampai wajahnya berkedut. Kita tidak bisa memaksa masuk. Ling Xiao Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Feng, meskipun dia mengizinkan kita lewat, kita tidak tahu di mana menemukan daun ekor phoenix sembilan warna. Mari kita pikirkan cara lain. Saya punya ide. Feng Wu Chen menyeringai. Apa itu? Kaisar Merah dan dua orang lainnya bertanya serempak. Kita bisa memaksa masuk, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum. Apa? Paksa masuk. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Ayo pergi. Feng Wu Chen memimpin dan bergegas keluar. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti. Huh, Anda punya nyali. Beraninya kamu masuk ke wilayah sekte laut barat. Anda pasti bosan hidup. Suara yang keras dan mematikan terdengar. Wah, ledakan. Bayangan hitam tiba-tiba muncul dari laut. Dengan ledakan yang keras, terciptalah percikan besar di laut. Alam surga tingkat ketujuh. Kaisar Merah mengerutkan kening. Wah, wah, wah. Setelah beberapa kilatan, sosok itu mencegat Feng Wu Chen dan yang lainnya. Wajahnya garang dan mematikan. Pendatang barunya adalah seorang pria parubaya dengan penampilan rata-rata. Namun, dia berpakaian khusus. Bagian atas tubuhnya telanjang dan dia hanya mengenakan celana. Otot-ototnya yang seperti batu terlihat. Enyah. Feng Wu Chen tidak berniat berhenti. Dengan teriakan dingin, Ki Power yang mendominasi dan menakutkan membuat pria itu terbang. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan Ki-nya saja yang bisa. Orang ini pasti berada di alam pendewaan. Pria itu terkejut. Dia ingin melumpuhkan Feng Wu Chen dan yang lainnya terlebih dahulu sebelum membunuh mereka. Namun, dia tidak menyangka lawannya akan mengirimnya terbang hanya dengan satu kekuatan Ki. Pria itu tidak percaya bahwa seorang junior muda benar-benar memiliki kultivasi yang begitu mengerikan. Huh, Anda bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Luan Shen berkata dengan nada menghina. Bai Mi berkata dengan nada menghina, Kupikir kamu sangat kuat. Ternyata kamu hanya berada di alam surga tingkat ketujuh. Wah, wah, wah. Feng Wu Chen dan yang lainnya terbang dengan cepat dan berubah menjadi lima pita, sama sekali mengabaikan pria paruh baya itu. Pemimpin. Seseorang membobol sekte laut barat kita. Pemimpinnya adalah seorang pemuda. Budidayanya harus berada di alam pendewaan. Pria paruh baya itu buru-buru mengirimkan suaranya untuk melaporkan. Wajahnya sangat muram. Setelah beberapa saat, Feng Wu Chen dan yang lainnya melihat sebuah pulau di laut tidak jauh dari situ. Kekuatan Ki yang mengerikan menyebar dari pulau itu. 985 Pulau itu sangat besar, dan ada sebuah istana besar yang dibangun di atasnya. Itu mengelilingi seluruh pulau. Istana-istana yang mengjulang tinggi berdiri di puncak gunung, tampak megah dan megah. Puncak setiap gunung yang mengjulang tinggi dihubungkan dengan jembatan rantai. Pulau seperti itu hanyalah sebuah negeri dongeng yang terisolasi dari dunia. Tuan, apakah itu istana sekte laut barat? Kaisar Merah memandangi istana besar di pulau itu dan bertanya dengan kaget. Aura yang menakutkan. Kekuatan sekte laut barat jauh lebih kuat daripada istana Raja Ilahi, kata Baimi kaget. Dia tidak pernah menyangka ada kekuatan mengerikan di atas laut. Giliran pertama, kekuatan sekte laut barat tidak lebih lemah dari raksasa, kata Ling Xiao Xiao sambil mengerutkan kening. Meskipun dia tahu tentang keberadaan sekte laut barat, dia tidak tahu kalau sekte itu begitu kuat. Kis spiritual di pulau ini sangat kaya. Pantas saja para kultifator yang melarikan diri ke sini tidak mau kembali, seru Feng Wu Chen diam-diam. Desir, desir, desir. Kelompok lima Feng Wu Chen muncul di atas pulau. Banyak ahli dari sekte laut barat telah bergegas ke langit. Di puncak gunung di segala arah, ada ahli dari sekte laut barat. Ada ahli di alam surgawi, alam surga, dan alam transformasi dewa. Beraninya kamu membobol sekte laut barat. Kamu pasti lelah hidup, suara tua dan agung terdengar dari istana. Aura yang sangat menakutkan muncul dari pulau itu. Sungguh menakjubkan dan penuh penindasan. Alam transformasi pertama berada di puncak alam ilahi tingkat ke-9. Orang ini seharusnya menjadi pemimpin sekte laut barat. Ling Xiao Xiao berkata sambil mengerutkan kening. Wajah cantiknya sangat serius. Kekuatan sekte laut barat memang menakutkan. Setidaknya ada puluhan ribu praktisi, termasuk puluhan ahli di alam transformasi dewa. Crimson Emperor mengerutkan kening dalam-dalam saat jantungnya berdetak kencang. Ini jelas pertama kalinya mereka bertiga melihat kekuatan yang begitu menakutkan. Kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat dari istana Raja Ilahi. Siapa mereka? Apakah mereka di sini untuk bergabung dengan sekte laut barat kita? Anak itu menyembunyikan kultifasinya dengan sangat baik. Saya tidak bisa melihat melalui kultifasinya. Tapi wanita cantik itu berada di alam transformasi dewa tingkat ke-2. Dia benar-benar jenius. Mereka masuk ke sekte laut barat kita. Tidak peduli siapa mereka, mereka harus mati jika tidak datang untuk bergabung dengan kita. Para tokoh dikdaya dari sekte laut barat sedang berdiskusi dengan penuh semangat saat mereka menilai kelompok Feng Wuchen. Di istana, sekelompok petinggi perlahan keluar. Tria yang memimpin tampaknya berusia empat puluhan atau lima puluhan. Dia mengenakan brokat hitam yang mewah, dan dia memancarkan aura tirani dan menakutkan. Orang ini tidak lain adalah master sekte laut barat, Luo Tianfeng. Di belakang Luo Tianfeng ada enam tetua agung dari sekte laut barat. Masing-masing dari mereka memiliki basis budidaya di alam transformasi ilahi dan sangat kuat. Selain itu, ada juga banyak ahli senior di alam transformasi ilahi dari sekte laut barat. Getaran yang begitu mengerikan tidak kalah dengan yang terjadi di aliansi Dewa Naga. Nak, siapa namamu? Apakah Anda di sini untuk mencari perlindungan, atau Anda mencari kematian? Luo Tianfeng melirik Feng Wuchen dan yang lainnya dan bertanya dengan sedikit cemberut. Aura gadis kecil ini berbeda dari yang lain. Auranya sama dengan yang ditemui Pak Tua saat itu. Latar belakangnya jelas tidak kecil, pikir Luo Tianfeng. Dia sangat prihatin dengan Ling Xiao Xiao. Juga tidak, Feng Wuchen mencibir seperti bajingan. Wah! Pada saat ini, orang yang menghentikan Feng Wuchen terbang kembali dan melaporkan, Hierark, itu mereka. Mereka masuk ke wilayah sekte laut barat untuk mencari bahan obat. Bahan obat, Luo Tianfeng mengerutkan kening lagi, dan tatapan mematikan muncul di matanya. Siapapun yang masuk ke wilayah sekte laut barat dan tidak mencari perlindungan hanya akan mati. Perlahan turun, Feng Wuchen menunjukkan sikap yang sangat arogan dan berkata dengan arogan, mencari bahan obat hanyalah salah satu alasannya. Saya telah mengalahkan semua jenius dari negara adidaya di benua ini tanpa satu kekalahan pun. Mereka terlalu lemah untuk menahannya. Seranganku, aku membunuh seorang ahli alam surga dengan satu telapak tangan. Aku benar-benar tidak dapat menemukan lawan yang layak. Kemudian, aku mendengar bahwa ada sekte laut barat di luar negeri, jadi aku datang untuk melihatnya. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, Luo Tianfeng sedikit mengernyit. Dia tidak bisa tidak memikirkan adegan ketika dia menantang semua jenius dari negara adidaya di benua itu. Anak sombong ini sangat mirip dengan patua saat itu, pikir Luo Tianfeng. Anak yang sombong. Hierarki, anak ini di sini untuk membuat masalah. Beraninya dia menantang sekte laut barat. Begitu kata-kata Feng Wuchen keluar, orang-orang dari sekte laut barat langsung bersemangat. Kekuatan sekte laut barat bahkan lebih kuat dari istana ilahi raja ilahi. Pasti ada banyak orang jenius. Siapa yang berani bertarung denganku? Jangan khawatir, saya tidak akan membunuh siapapun. Tapi jika kamu bisa mengalahkanku, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Kamu bahkan bisa membunuhku. Feng Wuchen berkata dengan arogan. Dia tampak seperti sedang meminta pemukulan. Sikap Feng Wuchen benar-benar arogan dan meremehkan segalanya. Dia sama sekali tidak menganggap serius sekte laut barat. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya tidak tahu apa yang ingin dilakukan Feng Wuchen, tapi tidak ada yang menyelah. Anak yang sombong. Beraninya dia meremehkan sekte laut barat kita. Beraninya dia menantang sekte laut barat kita. Dia mendekati kematian. Kita harus memberi pelajaran pada anak busuk ini. Potong anggota tubuhnya dan bunuh dia. Kesombongan Feng Wuchen segera membuat marah orang-orang di sekte laut barat. Nak, kamu sedang mendekati kematian. Seorang atasan di alam surga tingkat ke-9 berkata dengan dingin dan marah. Dia mengeluarkan semua kekuatan di tubuhnya dan dengan ganas berlari menuju Feng Wuchen. Kecepatan pria itu sangat menakutkan. Dia tiba dalam sekejap mata dan berteriak. Teknik bela diri kelas menengah tingkat surga. Membunuh tinju angin. Kamu hanyalah sampah di alam surga tingkat ke-9. Kamu ingin bertarung denganku. Anda tidak memenuhi syarat. Keluar dari sini. Feng Wuchen mencibir dengan nada menghina. Dia segera meninju dengan energi yang sombong dan menakutkan ke arah pria itu. Ledakan. Engah. Feng Wuchen menyerang dengan kecepatan yang lebih mengerikan. Dia meninju dada pria itu. Dengan ledakan, kekuatan sombong mengguncang pria itu dan membuatnya memuntahkan darah. Tubuhnya terbang seperti bola meriam, dan beberapa tulangnya patah. Hai. Melihat pemandangan ini, orang-orang dari sekte laut barat tersentak ketakutan. Ekspresi mereka sangat kaku. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Tanpa mengaktifkan esensi aslinya, dia melukai seorang atasan di alam surga tingkat ke-9 dengan satu pukulan. Bagaimana ini mungkin? Dia mengalahkan atasan di alam surga tingkat ke-9 dengan satu pukulan. Dan seorang tetua tiba-tiba berseru, wajahnya penuh keterkejutan. Kepala sekolah, kekuatan anak ini tidak sederhana. Dia telah melangkah ke alam pendewaan di usia yang sangat muda. Dia memang seorang jenius yang langka. Seorang penatua mengerutkan kening dan sangat terkejut. Sungguh luar biasa. Luo Tian Feng sedikit mengangguk. Dia melihat terlalu banyak dirinya yang dulu di Feng Wuchen. Sampah sepertimu berani bertarung. Anda sedang mendekati kematian. Wajah Feng Wuchen penuh dengan penghinaan, dan dia terlihat semakin sombong. Bocah bau ini sangat sombong. Bajingan, aku belum pernah melihat anak sombong seperti itu. Kesombongan Feng Wuchen membuat orang-orang di Sekte Laut Barat marah. 986 Feng Wuchen telah melukai para seorang ahli alam surga tingkat 9 hanya dengan satu pukulan. Kekuatannya yang dahsyat mengintimidasi para pengikut Sekte Laut Barat. Tidak ada yang berani menyerang pengikut tanpa kekuatan. Bocah sombong, biarkan aku melihat seberapa kuat dirimu. Suara dingin terdengar. Seorang pria di alam transformasi ilahi tingkat pertama melayang ke langit, penuh dengan niat membunuh. Mendengar itu, Feng Wuchen memandang pria itu dengan mengejek dan mencibir. Kekuatanmu tidak terlalu bagus. Kamu membual tanpa malu-malu. Pria itu berkata dengan marah dan muram sambil mengepalkan tinjunya. Ledakan. Berdengung. Kekuatan mengerikan dari tingkat pertama alam transformasi ilahi meledak. Pria itu tiba-tiba melangkah ke dalam kehampaan. Dengan suara gemuruh yang keras, dia melesat seperti hari mau ganas. Tubuhnya berubah menjadi sambaran petir cian saat kekuatan mengerikan mengguncang kehampaan dan menyebabkan laut bergetar hebat. Huh. Feng Wuchen masih tidak takut dan sangat sombong. Ledakan. Berdengung. Dalam sekejap mata, pukulan keras dan tanpa ampun pria itu mendarat di dada Feng Wuchen. Ledakannya menghancurkan bumi, dan serangannya sangat dahsyat. Huh. Kamu bahkan tidak bisa menghindari pukulanku, pria itu tidak bisa menahan cibiran bangga saat pukulannya mengenai Feng Wuchen. Namun sebelum dia selesai berbicara, cibirannya langsung berubah menjadi ngeri. Sudah kuduga, aku tidak bisa merasakan apapun. Kamu sangat lemah sehingga menyedihkan. Feng Wuchen mencibir dengan nada mengejek. Pukulan pria itu tidak melukai Feng Wuchen sama sekali. Mustahil mengalahkan guru kuil tanpa seorang ahli di alam transformasi ilahi tingkat enam. Kaisar merah menggelengkan kepalanya sedikit. Bagaimana ini mungkin, wajah pria itu penuh ketakutan dan ketidakpercayaan. Serangan kekuatan penuhnya bahkan tidak bisa menggerakkan Feng Wuchen setengah langkah. Ledakan. Off. Feng Wuchen tiba-tiba melayangkan pukulan. Dengan ledakan yang keras, kekuatan sombong itu mengguncang pria itu hingga dia memuntahkan darah. Tubuhnya melesat seperti kilat hitam. Tingkat pertama dari alam transformasi ilahi bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Hai. Para pengikut sekte Laut Barat kembali terkejut. Wajah pucat mereka penuh ketakutan. Salah satu tetua bertanya dengan kaget, bahkan seseorang di tingkat pertama alam transformasi ilahi terluka para olehnya hanya dengan satu pukulan. Di level berapa anak ini berada? Aku tidak percaya. Li Cheng menyerangnya dengan seluruh kekuatannya, tapi dia tidak terluka sama sekali. Penatua pertama tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Tidak kusangka satu pukulan akan memiliki kekuatan mengerikan hanya dengan mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya. Ekspresi Luo Tian Feng agak bingung. Dia belum pernah melihat junior yang begitu menakutkan sebelumnya. Para murid kultus Laut Barat menjadi gempar, seruan mereka bergema di seluruh pulau. Dia telah melukai seorang ahli tingkat pertama alam transformasi ilahi dengan satu pukulan, yang sekali lagi mengintimidasi orang-orang dari sekte Laut Barat. Mengapa sekte Laut Barat penuh dengan sampah? Tak satu pun dari mereka bisa melawan. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya karena kecewa. Dia sangat sombong. Hai, apakah Anda pemimpin sekte Laut Barat? Apakah kekuatan sebesar itu tidak memiliki satu pun kejeniusan yang kuat? Biarkan jenius paling kuat dari sekte Laut Barat Anda keluar, dan lupakan sampah lainnya. Mengangkat dagunya ke arah Luo Tian Feng, Feng Wuchen bertanya dengan arogan, terlihat sangat kecewa. Sikap Feng Wuchen sangat arogan. Dia bahkan tidak menganggap serius pemimpin sekte Laut Barat. Kaisar Merah, bukankah ketua balai terlalu sombong? Jika dia membuat marah monster-monster tua itu, bukankah kita akan tamat? Mi Putih bertanya dengan suara rendah, merasa gugup dan khawatir. Tidak, ketua balai melakukan ini karena pemimpin sekte Laut Barat juga melakukan hal yang sama saat itu. Ketika pemimpin sekte Laut Barat melihat bayangannya saat itu, dia kurang lebih memiliki perasaan dan ingatan. Kaisar Merah tertawa pelan. Setelah lama melihat Feng Wuchen, Luo Tian Feng benar-benar tidak tahu dari mana Feng Wuchen berasal. Nak, kamu belum menjawab pertanyaanku. Siapa namamu? Luo Tian Feng bertanya. Benar saja, dia sangat tertarik pada Feng Wuchen. Feng Wuchen? Jawab Feng Wuchen dengan arogan. Saat itu, saya sombong seperti Anda. Saya berkeliling menantang para jenius dari kekuatan besar di benua ini. Saya tidak kehilangan satupun dan mengejutkan benua ini. Anda membiarkan saya melihat diri saya saat itu, tidak takut pada apapun, kata Luo Tian Feng. Sayang sekali Anda tidak datang ke Sekte Laut Barat karena ini jalan buntu. Suara Luo Tian Feng tiba-tiba menjadi dingin. Apakah begitu? Saya ingin melihat jalan buntu seperti apa itu? Feng Wuchen tersenyum jahat. Bukan saja dia tidak takut, tapi dia bahkan lebih sombong. Suying, bunuh bocah ini, kata Luo Tian Feng dingin. Suara mendesing. Begitu suara Luo Tian Feng turun, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di langit di atas pulau dengan kecepatan yang menakutkan. Aura yang sangat menakutkan menyebar. Orang yang datang adalah seorang pemuda yang seumuran dengan Leng Hun, namun kekuatannya jauh lebih kuat daripada Leng Hun. Kultivasi Suying telah mencapai tingkat kelima dari alam transformasi ilahi. Suying, pemimpinnya tidak mengatakan sesuatu yang salah, bukan. Dia sebenarnya meminta Suying untuk mengambil tindakan. Apakah dia membutuhkan Suying untuk menghadapi bocah sombong itu? Kultivasi Suying berada di alam transformasi ilahi tingkat kelima. Kekuatannya cukup untuk melawan seseorang di alam transformasi ilahi tingkat ketujuh. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, membunuh bocah itu seperti meremukkan seekor semut. Kata-kata Luo Tian Feng mau tidak mau membuat orang-orang dari Sekte Laut Barat berseru. Suying berada di tingkat kelima dari alam transformasi ilahi. Dia adalah jenius yang paling kuat dari Sekte Laut Barat dan sangat kuat. Seorang murid menyombongkan diri dan mencibir, Suying baru saja datang ke Sekte Laut Barat kita lebih dari 10 tahun yang lalu. Sekarang, dia telah menjadi jenius terkuat di Sekte Laut Barat. Kekuatannya cukup untuk melawan para tetua. Bocah itu sudah mati untuk ia. Orang lain mencibir dan berkata, di Sekte Laut Barat kita, tidak ada yang berani menyinggung Suying. Bocah itu tidak akan beruntung. Orang lain berkata, saya mendengar bahwa Suying memiliki latar belakang yang kuat. Saya hanya tidak tahu dari kekuatan mana dia berasal. Kemunculan Suying membuat para murid Sekte Laut Barat merasa ketakutan sekaligus penuh harap. Alam transformasi ilahi tingkat kelima. Sekte Laut Barat memang tidak sederhana. Orang ini sangat kuat. Kaisar merah mengerutkan kening dalam-dalam. Orang ini tidak sederhana. Dia membuat orang merasa tidak nyaman, kata Dewa Kekacauan dengan kaget, terlihat sedikit gugup. Feng Wuchen memandang Suying. Meskipun dia melihat kultifasi Suying, ekspresi Feng Wuchen tidak berubah sama sekali. Dia masih memiliki sikap arogan. Jenius terkuat dari Sekte Laut Barat. Akhirnya, seseorang dengan kemampuan tertentu telah datang. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Aku tidak ingin membunuhmu dengan satu pukulan. Feng Wuchen mencibir. Semangat juang yang kuat muncul. Saya harap Anda memiliki kemampuan, kata Suying dingin. Aura Suying memberi orang perasaan bahaya yang kuat. Luo Tian Feng mencibir dan berkata, Feng Wuchen, kamu harus berhati-hati. Kamu adalah seorang jenius di benua ini. Jangan meremehkan Suying. Jika tidak, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Oh, apakah dia benar-benar kuat? Feng Wuchen mencibir dan memandang Luo Tian Feng. Feng Wuchen berkata, Hei, ayo kita bertaruh. Jika aku mengalahkannya, kalian akan membantuku menemukan bahan obat. Jika aku kalah, kalian bisa membunuhku. Bagaimana? Apakah Anda berani bertaruh? Kaisar Merah sangat bersemangat. Tuan Istana akhirnya mengambil umpannya. Mendengar kata-kata percaya diri Feng Wuchen, Suying sedikit mengernyit. Rasa dingin di matanya menjadi lebih kuat. 987. Kamu ingin bertaruh denganku? Feng Wuchen menatap Suying dengan heran. Dia tidak menyangka Suying begitu percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Feng Wuchen memandang Luo Tian Feng lagi dan bertanya sambil mencibir, Karena dia setuju, Saya ingin tahu apakah itu benar. Anda adalah ketua sekte, jadi Anda harus menjawab saya. Jenis ramuan apa itu? Luo Tian Feng bertanya. Laporan pria itu juga mengatakan bahwa Feng Wuchen sedang mencari tanaman obat. Dia sangat penasaran dengan jenis ramuan apa yang dia perlukan untuk datang ke Laut Barat untuk menemukannya. Daun ekor phoenix sembilan warna, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Daun ekor phoenix sembilan warna. Begitu Feng Wuchen mengatakan ini, ekspresi Luo Tian Feng dan ke enam tetua berubah drastis. Dilihat dari ekspresi kaget mereka, mereka jelas tahu tentang keberadaan ramuan ini. Daun ekor phoenix sembilan warna adalah ramuan yang digunakan untuk memurnikan pil kelas sembilan. Kamu menginginkannya untuk apa? Penatua Agung Subufan bertanya dengan cemberut. Subufan adalah alkemis terkuat di sekte Laut Barat, dan wilayah kekuasaannya telah mencapai kelas delapan. Apa yang ingin saya lakukan tidak ada hubungannya dengan Anda. Anda hanya perlu menjawab apakah saya berani setuju atau tidak, kata Feng Wuchen dengan arogan, seolah dia yakin Su Ying akan menang. Haha, Feng Wuchen yang sombong. Kultus ini ingin melihat seberapa mampu Anda. Jika Anda bisa mengalahkan Su Ying, apalagi satu tangkai, aliran sesat ini bahkan bisa memberi Anda sepuluh tangkai. Luo Tian Feng langsung tertawa terbahak-bahak. Kamu sendiri yang mengatakannya, Feng Wuchen mencibir. Mereka mengambil umpannya, kaisar merah sangat gembira. Sikap arogan Feng Wuchen adalah memikat Luo Tian Feng agar mengambil umpan. Dengan cara ini, mereka akan menghemat waktu untuk mencari tanaman herbal. Mari kita lihat seberapa kuat jenius terkuat dari sekte Laut Barat, Feng Wuchen mencibir mengejek, dengan sikap arogan dari awal hingga akhir. Dengeng dengungan. Su Ying tidak berbicara omong kosong. Kekuatan mengerikan dari alam transformasi ilahi tingkat kelima meletus. Cahaya hijau terang melesat ke langit, dan kekosongan dalam radius 100 ribu kaki runtuh lapis demi lapis. Pulau besar itu juga berguncang, dan laut di sekitarnya bergulung dengan hebat. Aura Su Ying melonjak ke puncak alam transformasi ilahi tingkat 6 dalam sekejap mata. Sungguh mengerikan. Kekuatan Su Ying menjadi semakin menakutkan. Murid-murid sekte Laut Barat sangat ketakutan, dan mereka tidak bisa menahan menelan seteguk air liur. Su Ying memang seorang jenius yang langka. Dia sudah memiliki kultivasi yang mengerikan di usia yang begitu muda. Dibandingkan dengan jenius nomor satu di benua itu, Leng Hun, dia jauh lebih kuat. Berdengung. Feng Wuchen tidak mau kalah. Dia mengaktifkan kekuatan pemusnahan dunia dan kekuatan tubuh tertinggi tahap kedua. Auranya melonjak pesat, dan auranya melonjak. Tingkat ketiga dari alam transformasi ilahi. Dia sebenarnya berada di tingkat ketiga dari alam transformasi ilahi. Tidak heran dia bisa melukai seorang kultivator di tingkat pertama alam transformasi ilahi dengan satu pukulan. Sayang sekali, mustahil bagi seseorang di alam transformasi ilahi tingkat ketiga untuk mengalahkan Su Ying. Tidak, aura bocah ini meningkat. Kekuatan macam apa ini? Orang-orang dari sekte Laut Barat berteriak kaget. Inilah kekuatan primordial. Sama sekali tidak ada kesalahan. Bocah ini sebenarnya tidak sederhana. Dia sama sekali tidak takut pada Su Ying. Mungkinkah dia benar-benar memiliki kekuatan untuk mengalahkan Su Ying? Luo Tian Feng mengerutkan kening. Dia sangat terkejut. Dia menemukan bahwa dia tidak dapat melihat melalui Feng Wuchen. Berdengung. Aura Feng Wuchen melonjak lagi saat dia memanggil armor kilin dan sarung tangan Dewa Naga. Dalam sekejap mata, dia telah berkembang ke puncak tingkat ke-6 dari alam transformasi ilahi. Artefak surgawi. Luo Tian Feng dan ke-6 tetua akhirnya tidak bisa duduk diam saat mereka melihat armor kilin dan sarung tangan Dewa Naga. Kejutan muncul di wajah mereka saat mata mereka langsung melebar hingga ekstrim. Bocah itu sebenarnya memiliki dua artefak dewa. Siapa dia? Kata seorang tetua dengan ngeri. Dia sangat terkejut hingga seluruh tubuhnya gemetar. Luo Tian Feng terkejut. Siapa dia? Dia tidak hanya memiliki kekuatan primordial, tetapi dia juga memiliki artefak dewa. Bocah ini jelas bukan orang biasa. Kekuatan macam apa yang dia miliki? Aura bocah itu juga telah meningkat ke puncak alam transformasi ilahi tingkat 6. Bagaimana ini mungkin? Kekuatan tempurnya meningkat 3 tingkat dalam sekejap, hampir 4 tingkat. Artefak ilahi. Pemimpin sekte sebenarnya mengatakan bahwa dia memiliki artefak dewa. Pada saat ini, semua orang dari sekte Laut Barat tercengang. Gelombang keterkejutan yang besar melonjak di hati mereka. Ekspresi Su Ying menjadi sangat serius. Dia akhirnya mengerti mengapa Feng Wuchen begitu sombong dan mengapa dia begitu percaya diri. Itu karena Feng Wuchen berhak menjadi sombong. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, tidak ada seorang pun di seluruh benua yang bisa menandinginya. Aku akan bergerak. Sebaiknya kamu berhati-hati. Feng Wuchen berkata dengan nada mengejek. Tatapan tajam muncul di matanya saat sayap hitamnya tiba-tiba bergetar. Segera setelah itu, terdengar ledakan keras. Feng Wuchen meledak dengan kecepatan yang menakutkan dengan aura yang agung. Sangat cepat, Su Ying mengerutkan keningnya dalam-dalam. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Feng Wuchen tiba dalam sekejap mata dan melayangkan pukulan ke arah Su Ying. Su Ying dengan keras menghadapi serangan itu. Dengan ledakan yang keras, energi destruktif menyapu dengan liar, membuat takut para murid sekte Laut Barat. Apa? Kekuatan macam apa ini? Ini sangat sombong. Di bawah tabrakan langsung, Su Ying terkejut. Dia merasakan kekuatan yang sangat mendominasi memaksa masuk ke dalam tubuhnya. Saat tinjunya bertabrakan, itu benar-benar terasa perih. Su Ying buru-buru mengaktifkan esensi sejatinya untuk melawan esensi sejati yang sombong yang telah memasuki tubuhnya. Huff. Seperti yang diharapkan, kamu tidak lemah. Kamu jauh lebih kuat dari sampah tadi. Feng Wuchen mencibir dengan arogan. Segera, dia melancarkan serangan sengit lagi. Ledakan. 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 Berdengung. Berdengung. Pertarungan tangan kosong yang intens terjadi. Feng Wuchen menggunakan serangan sebagai pertahanan. Dia menyerang dengan liar, dan setiap gerakannya sengit dan sombong. Su Ying mengertakan gigi dan menghadapi serangan itu secara langsung. Serangkaian ledakan bergema di seluruh pulau. Energi yang mengerikan itu seperti gelombang yang mengamuk. Gelombang demi gelombang yang bergulir. Meneguk. Melihat pertempuran yang intens, para murid sekte Laut Barat ketakutan. Wajah mereka pucat, dan tubuh mereka gemetar. Mereka tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Luo Tian Feng dan Kenam Tetua juga tercengang. Tidak ada yang menyangka kekuatan tempur Feng Wuchen begitu dahsyat dan menakutkan. Tubuh fisik orang ini sangat kuat. Dia hanyalah monster. Su Ying sangat marah. Wajahnya sangat jelek. Dalam waktu kurang dari dua menit pertarungan tangan kosong yang intens, Su Ying perlahan-lahan dirugikan. Dia sebenarnya tidak mampu menahan serangan sengit Feng Wuchen. Huff. Jika hanya itu yang kamu punya, maka kamu telah mengecewakanku. Jenius terkuat dari sekte Laut Barat tidak lebih dari ini. Feng Wuchen mencibir. Rasa jijik di matanya tidak salah lagi. Arogan. Dia sangat sombong. Bocah itu meremehkan Su Ying. Beraninya dia. Bagaimana bisa ada orang sombong di dunia ini? Kesombongan Feng Wuchen membuat marah sekte Laut Barat. Su Ying menyipitkan matanya. Cahaya dingin berkedip, dan niat membunuhnya langsung meningkat beberapa kali lipat. Kemarahan merangsang potensinya, dan kekuatan yang lebih menakutkan pun muncul. Pedang pembunuh jiwa pembantaian bulan. Su Ying meraung dan memanggil pedang abadi. Auranya tiba-tiba meroket dan menembus tingkat ketujuh alam transformasi ilahi. Feng Wuchen, membuat marah Su Ying tidak akan ada gunanya bagimu, kata Luo Tian Feng Dingin. 988 Saya telah diremehkan. Mendengar kata-kata arogan Feng Wuchen, Su Ying sangat marah hingga dia malah tertawa. Senyuman Su Ying membuat orang gemetar ketakutan dan tercekik. Semua murid sekte Laut Barat tahu bahwa Su Ying sangat marah. Menghadapi kesombongan Feng Wuchen, para murid sekte Laut Barat sudah sangat marah. Agar Su Ying dapat bertahan sampai sekarang, terlihat bahwa dia adalah orang yang sangat tenang. Sebagai jenius terkuat di sekte Laut Barat, kekuatan Su Ying jelas tidak lemah. Mereka yang meremehkannya tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Sayang sekali Su Ying tidak lain bertemu dengan Feng Wuchen. Kekuatanmu memang sangat kuat. Di antara lawan yang kutemui, kamu juga bisa dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik, kata Feng Wuchen dengan arogan, tampak memuji, tetapi dengan sikap menghina. Anak nakal, tunjukkan padaku kemampuanmu yang sebenarnya dan biarkan aku melihat apakah kamu memiliki kualifikasi untuk menjadi begitu sombong. Luo Tian Feng berkata dengan dingin, niat membunuh yang kejam muncul di kedalaman matanya. Teror dan kesombongan Feng Wuchen bahkan lebih menakutkan daripada Luo Tian Feng saat itu. Jika orang jenius seperti itu bisa melayaninya, Luo Tian Feng tidak akan membiarkan Feng Wuchen meninggalkan sekte Laut Barat dengan mudah. Su Ying, bunuh bocah sombong ini. Itu benar, bunuh dia. Robek anak nakal sombong ini menjadi berkeping-keping. Para murid sekte Laut Barat yang marah semuanya berteriak dan mengutuk, melampiaskan kemarahan di dalam hati mereka. Mendengar kutukan para murid, Feng Wuchen merentangkan tangannya dan mencibir, Ayo, robeklah aku. Ledakan. Mata Su Ying sedikit menyipit, cahaya dingin bersinar, dan pedang pembunuh jiwa pembantaian bulan di tangannya melesat dengan ganas. Niat pedang yang melonjak menyapu seperti angin astral yang merusak. Su Ying tiba dalam sekejap, membawa kekuatan melayang yang kuat, serangannya sangat dahsyat. Su Ying menyapu dengan pedangnya, bayangan pedang itu berkedip-kedip, membawa niat membunuh yang kejam saat menusuk ke arah jantung Feng Wuchen. Tindakan itu sangat sengit. Huh, Feng Wuchen mencibir sedikit, dan dua jarinya teracung dalam sekejap. Ding! Kedua jari Feng Wuchen menangkap ujung pedang Su Ying. Dengan suara yang tajam, dampak yang mengerikan memaksa Feng Wuchen mundur lebih dari 10 meter. Namun, itu hanya cukup untuk mendorongnya mundur. Itu tidak menyakiti Feng Wuchen sedikitpun. Feng Wuchen mengenakan sarung tangan Dewa Naga, yang sangat kuat. Pedang abadi tidak dapat melukai jari Feng Wuchen sama sekali. Hanya itu saja, Feng Wuchen mencibir, terlihat sangat santai. Wajah Su Ying berubah suram sekali lagi, dan kekuatan mengerikan disuntikan ke dalam pedang abadi sekali lagi. Dia memutar pergelangan tangannya dan dengan paksa memutar pedang abadi itu, melepaskan diri dari kendali Feng Wuchen dan terus menusuk ke depan. Ding! Setelah menerobos kendali Feng Wuchen, pedang Su Ying menembus jantung Feng Wuchen. Namun, dengan suara yang tajam, sekali lagi diblokir. Artefak ilahi, ekspresi Su Ying tiba-tiba berubah. Berengsek, senjata suci anak nakal itu memblokir pedang itu. Jika bukan karena artefak ilahi, bocah itu pasti sudah mati. Melihat pemandangan ini, orang-orang dari sekte Laut Barat mengira mereka bisa membunuh Feng Wuchen. Namun, sebelum mereka bisa merasa bahagia, mereka langsung kecewa. Masing-masing dari mereka sangat marah hingga giginya gatal. He he, pedang abadimu tidak dapat menghancurkan armor tempur artefak ilahiku. Feng Wuchen mencibir mengejek, lalu segera meninju dengan keras. Su Ying adalah orang pertama yang menyadarinya. Ekspresinya berubah lagi. Dia tiba-tiba mengetuk kekosongan dengan ujung kakinya dan mundur dengan paksa. Ledakan. Deng. Dengungan. Saat Su Ying mundur, Feng Wuchen menekan kekosongan. Kekuatan sombong mengguncang kehampaan dengan keras dan membuat lubang besar di dalamnya. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Kultifasinya berada di tingkat ketiga dari alam transformasi ilahi. Dengan bantuan artefak ilahi, kekuatannya hanya berada di puncak tingkat ke-6 alam transformasi ilahi. Bagaimana kekuatannya bisa melebihi kekuatanku? Hati Su Ying bergetar saat keringat dingin mengucur di punggungnya. Jika kekuatan mengerikan seperti itu menghantam tubuh Su Ying, dia tidak berani membayangkan betapa parah kerusakannya. Reaksimu cukup cepat. Feng Wuchen tersenyum mengejek. Huh. Su Ying mendengus keras dan segera bergegas menuju Feng Wuchen lagi. Ding. 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 Deng. Dengungan. Su Ying melancarkan serangan sengit, yang masing-masing berakibat fatal, tetapi semuanya dihadang oleh Feng Wuchen. Dia tidak menyakiti Feng Wuchen sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Seranganku tidak berguna. Tidak. Anak ini sepertinya telah mengetahui gerakanku. Apakah dia memiliki keajaiban untuk meramalkan masa depan? Su Ying sangat terkejut, dan ekspresinya tidak percaya. Pencapaian Su Ying dalam ilmu pedang jelas tidak rendah. Terlebih lagi, teknik pedang yang dia kembangkan sangat kuat. Gerakan pedangnya lebar dan sederhana, dan dia hanya mengikuti kata hatinya. Dengan pencapaian tingkat tinggi, dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa menikam Feng Wuchen dengan pedangnya. Apa yang membuat Su Ying semakin tidak percaya adalah bahwa serangannya sepertinya telah diketahui oleh Feng Wuchen. Feng Wuchen mampu memprediksi serangannya terlebih dahulu dan melakukan serangan balik secepat mungkin. Tampaknya Su Ying lebih unggul, namun kenyataannya, dia berada dalam posisi yang tidak diuntungkan dan berada dalam posisi pasif. Kecepatanmu terlalu lambat, gerakan pedangmu biasa saja. Meskipun kamu memiliki kekuatan yang besar, pedangmu tidak cukup fleksibel. Ilmu pedang tingkat tertinggi adalah melampaui gerakan tanpa gerakan, dan menjadi satu dengan pedang, kata Feng Wuchen sambil tersenyum dingin. Apakah menurutmu ada orang yang bisa mencapai tingkat menyatu dengan pedang? Su Ying berteriak dingin, dan serangannya menjadi semakin ganas. Ilmu pedang tingkat tertinggi diketahui oleh semua pembudidaya pedang, tetapi untuk mencapai tingkat menyatu dengan pedang dan melampaui gerakan tanpa gerakan jelas tidak mudah. Itu benar. Dengan bakatmu sebagai seorang kultifator pedang, memang sulit untuk mencapai level itu, kata Feng Wuchen, lalu sosoknya melintas dan mundur, mengambil inisiatif untuk menghentikan pertarungan jarak dekat. Anda, Su Ying sangat marah hingga wajahnya berkedut hebat. Serangan pedangmu tidak ada gunanya melawanku. Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Gunakan teknik pedang atau keterampilan bela dirimu yang kuat, kata Feng Wuchen dengan arogan, sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Tidak masuk akal, wajah Su Ying tampak garang, dan matanya merah. Kesombongan dan penghinaan Feng Wuchen membuatnya sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Para murid sekte Laut Barat mengertakkan gigi dan mengepalkan tangan. Mereka tidak sabar untuk bergegas dan mencabik-cabik Feng Wuchen. Ding! Berdengung! Su Ying yang marah tiba-tiba menikam pedang abadi itu ke dalam kehampaan. Dengan suara yang tajam, pedang hijau ki yang menakutkan menyapu ke segala arah, dan niat pedang yang menakutkan melonjak ke langit. Teknik pedang tingkat surga, seribu dao ribu tebasan. Su Ying tiba-tiba meraung. Aura mengerikan meletus. Energi hijau menakutkan yang menembus udara dengan cepat terkondensasi menjadi pedang energi hijau yang panjangnya puluhan ribu kaki. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Ini adalah teknik pedang tingkat surga. Seperti yang diharapkan dari jenius terkuat dari sekte Laut Barat kita. Kekuatan Su Ying terlalu menakutkan. Pedang ini pasti bisa melukai bocah sombong itu dengan parah. Merasakan energi mengerikan dari teknik pedang Su Ying, para murid sekte Laut Barat ketakutan dan bersemangat, seolah-olah mereka bisa melihat pemandangan Feng Wuchen terluka parah. Desir. Berdengung. 989. Kamu belum mengembangkan teknik pedangmu ke tingkat tertinggi. Melihat pedang energi hijau yang masuk, Feng Wuchen tidak takut. Dia bisa melihat sekilas bahwa teknik pedang Su Ying belum dikembangkan ke tingkat tertinggi. Dengeng dengungan. Saat dia berbicara, kekuatan yang mendominasi dan menakutkan dengan cepat mengembun di tinjunya. Cahaya berdarah terang melintas, dan kekosongan dalam radius 10 ribu kaki bergetar hebat. Sungguh kekuatan yang mendominasi. Su Ying mengerutkan keningnya. Kekuatan mengerikan Feng Wuchen membuat jantungnya berdebar kencang. Su Ying tidak tahu kekuatan macam apa yang telah diaktifkan Feng Wuchen, tapi itu membuatnya merasa sangat ketakutan. Ada apa dengan kekuatan anak ini? Mengapa ini begitu mendominasi? Kekuatannya jelas bukan kekuatan True Essence. Seorang penatua mengerutkan kening dan bertanya-tanya. Inilah kekuatan zaman kuno. Kekuatan waktu yang paling kuat. Luo Tian Feng mengerutkan kening. Kekuatan zaman kuno. Ekspresi ke-6 tetua berubah drastis, dan sedikit kengerian muncul di mata mereka. Luo Tian Feng dan ke-6 tetua sangat terkejut. Bahkan jika mereka tidak mengetahui latar belakang Feng Wuchen, kekuatan zaman kuno sudah cukup untuk membuktikan bahwa latar belakang Feng Wuchen tidak bisa dianggap remeh. Tinju Dewa Naga Kuno. Ketika pedang energi hijau yang menakutkan mendekat, Feng Wuchen tiba-tiba menginjak kehampaan dan menembak. Di saat yang sama, dia berteriak dan meninju pedang energi besar itu. Seni abadi. Ekspresi Luo Tian Feng berubah drastis. Apakah anak ini gila? Melihat Feng Wuchen memblokir pedang energi dengan tinjunya, hati Su Ying bergetar berulang kali. Dia merasa Feng Wuchen sedang mendekati kematian. Para murid sekte laut barat tercengang. Ledakan. Dengeng dengungan. Feng Wuchen meninju dengan aura yang mengerikan. Dengan ledakan yang memekakan telinga, kekuatan yang sangat menakutkan benar-benar memblokir pedang energi. Terlebih lagi, ia bahkan tidak bisa mendorong Feng Wuchen mundur setengah langkah. Ini. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Su Ying berubah drastis. Dia sangat terkejut, dan jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Dia benar-benar memblokirnya. Melihat pemandangan ini, para murid sekte laut barat terkejut. Keterampilan bela diri macam apa ini? Kekuatan satu pukulan sungguh menakutkan. Para tetua dan ahli di alam transformasi ilahi semuanya terkejut. Melahap. Dia ternyata mampu melahap kekuatan Su Ying. Kekuatan kuno sangat kejam hingga ekstrim. Apa latar belakang anak ini? Luo Tian Feng mengerutkan kening dalam-dalam, menjadi semakin ingin tahu tentang Feng Wuchen. Mendesis. Sesaat kemudian, retakan besar mulai muncul di tempat pedang energi hijau besar itu menyerang, dan dengan cepat menyebar. Dia tidak bisa memblokirnya. Melihat retakan pada pedang energi, semua orang yang hadir terkejut sekali lagi. Gemuruh. Berdengung. Ketika air mata menyebar ke seluruh tubuh pedang energi, tiba-tiba meledak. Riak energi yang tak terkendali menyapu, dan laut di sekitarnya melonjak. Kekosongan dalam radius satu juta kaki runtuh, dan segalanya menjadi gelap. Para anggota sekte Laut Barat tercengang. Pedang energi yang begitu menakutkan dihancurkan oleh satu pukulan dari Feng Wuchen. Mengejutkan. Sangat mengejutkan. Hembusan angin kencang menyapu, dan energi ledakan yang mengerikan tersapu. Sosok Feng Wuchen muncul di hadapan semua orang. Bola energi emas melilit Feng Wuchen, dan dia tidak terluka. Ini adalah penghalang Dewa Naga. Sekte Laut Barat terdiam. Mata para murid dipenuhi ketakutan, dan mereka semua ketakutan. Su Ying memandang Feng Wuchen dengan bingung. Menghadapi kekuatan yang begitu menakutkan, dia tidak hanya menghancurkan pedang energinya dengan satu pukulan, dia juga tidak terluka. Dia, apakah dia monster? Su Ying berkata dengan linglung, tubuhnya sedikit gemetar. Jika Anda memiliki keterampilan bela diri yang lebih kuat, silakan gunakan. Feng Wuchen dengan angkuh mengaitkan jarinya ke arah Su Ying, wajahnya penuh provokasi dan penghinaan. Tidak, aku merasa banyak kekuatanku yang dimakan olehnya dalam serangan tadi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memblokir seranganku dengan mudah. Su Ying tiba-tiba mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Baru saat itulah dia ingat. Saat Feng Wuchen menyerang pedang energi, Su Ying secara tidak sengaja merasa kekuatannya sedang dilahap. Saat itu, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi dan tidak terlalu memperhatikannya. Semakin Su Ying memikirkannya, semakin yakin dia jadinya. Jika tidak, dia tidak akan pernah percaya bahwa Feng Wuchen begitu tidak normal. Melihat Su Ying tidak mengatakan apa-apa, Feng Wuchen berkata dengan arogan, aktifkan kekuatan jiwa bela diri Anda. Jika Anda berusaha sekuat tenaga, Anda mungkin memiliki peluang untuk menang. Dengeng dengungan. Su Ying mengaktifkan kekuatan jiwa bela diri tanpa ragu-ragu. Tumbuhan mirip ular piton muncul di antara alisnya, dan kekuatan yang sangat kuat menyapu. Jiwa bela diri tanaman anggur kuno seribu tahun. Feng Wuchen sedikit terkejut. Ini adalah jiwa bela diri yang sangat langka. Tanaman anggur kuno seribu tahun tidaklah sederhana. Keterikatan tanaman anggur kuno mengikat. Su Ying tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang meledak-ledak saat tangannya mulai berubah dengan cepat. Detik berikutnya, tanaman merambat kuno berwarna hijau besar muncul di sekitar Feng Wuchen. Mereka membentuk sangkar yang menjebak Feng Wuchen. Pada saat yang sama, ada banyak tanaman merambat kuno mirip ular yang melilit Feng Wuchen, menjebak Feng Wuchen. Tanaman merambat hijau kuno mengandung kekuatan menakutkan Su Ying. Bisa dibayangkan betapa tangguhnya mereka. Feng Wuchen terjebak. Para murid sekte Laut Barat langsung bersorak ke girangan. Seluruh pulau menjadi sunyi senyap. Su Ying, bunuh anak sombong itu. Bunuh dia dengan cepat. Jangan beri dia kesempatan. Para murid sekte Laut Barat terus berteriak dengan marah. Kamu ingin menjebak Hallmaster dengan benda ini? Luan Sen berkata dengan nada menghina. Dia tidak khawatir sama sekali. Tanaman merambat kuno itu beracun. Ling Xiao sedikit mengernyit. Aduh. Di dalam sangkar besar tanaman merambat kuno, Su Ying muncul. Dia menatap Feng Wuchen dengan mata dingin dan mematikan. Dia berkata dengan dingin, Tanaman merambat kuno saya beracun. Jangan buang energi Anda. Racun itu perlahan akan menyerang tubuh Anda dan membuat Anda kehilangan kekuatan untuk sementara. Saat dia berbicara, Su Ying melambaikan tangannya dengan lembut. Tanaman merambat kuno setebal lengan dipadatkan menjadi bentuk tombak panjang. Tanpa ampun menusuk hati Feng Wuchen. Kamu kuat, tapi kamu masih kalah. Tidak ada yang bisa menahan racun tanaman merambat kunoku. Jangan melawan. Aku akan membiarkanmu mati dengan cepat, kata Su Ying dingin. Kamu ingin membunuhku dengan sampah ini. Anda meremehkan kekuatan saya. Aku lupa memberitahumu bahwa aku seorang alkemis. Feng Wuchen mencibir. Sambil berpikir, api hitam itu langsung aktif. Gumpalan api hitam membakar seluruh tubuh Feng Wuchen. Itu mengeluarkan udara yang sangat dingin. Tanaman merambat kuno yang membungkus Feng Wuchen langsung membeku. Ini, api. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Su Ying berubah drastis. Nyala api memancarkan udara dingin yang mendominasi dan menusup tulang. Su Ying tidak berani tinggal. Dia segera meninggalkan kandang. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan kekuatan jiwa bela diri untuk memperkuat tanaman merambat kuno. Udara dingin yang mengerikan membekukan tanaman merambat kuno. Api hitam menyebar ke segala arah dan melahap mereka. Feng Wuchen dengan mudah dibebaskan. Dengeng dengungan. Ledakan. 990. Desir. 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 Berdengung. Berdengung. Su Ying membentuk jari pedang dengan tangan kirinya saat ribuan pedang energi hijau yang menakutkan membeku di sekelilingnya. Dengan lambayan jari pedangnya, pedang energi itu melesat seperti hujan lebat jarum bunga pir, membawa dentuman sonic yang memekahkan telinga. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Desir. 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 Feng Wuchen mengandalkan kecepatannya yang menakjubkan untuk menghindari serangan pedang energi sejauh sehelai rambut. Dia terbang dengan kekuatan yang tak terhentikan. Saat menghadapi api hitam Feng Wuchen, sangkar tanaman anggur kuno bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Sebelum murid-murid sekte laut barat bisa bersuka cita, mereka kembali jatuh ke dalam ketakutan dan kekecewaan. Teror Feng Wuchen sekali lagi menyegarkan imajinasi mereka. Jiwa bela diri pohon anggur kuno mungkin bisa menghadapi orang lain, tetapi akan sulit untuk menghadapi Master Aula. Master Aula berada di alam dendi dan kebal terhadap racun. Suying benar-benar menyanyiakan esensi kinya. Mi Putih tertawa dan berkata, kekuatan Suying mungkin sebanding dengan Motian. Dia adalah lawan yang menakutkan. Jika Master Aula tidak memiliki api hitam, dia mungkin tidak bisa melarikan diri lebih awal. Kaisar Merah mengerutkan kening dan berseru melihat kekuatan Suying. Apa yang dikatakan Kaisar Merah memang masuk akal. Begitu seseorang terjerat oleh tanaman merambat kuno, akan sangat sulit untuk melarikan diri. Esensi ki atribut api adalah musuh jiwa bela dirimu. Cibiran mengejek Feng Wuchen bergema. Saat ini, Feng Wuchen sudah mendekati Suying. Desir. 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 Suying melakukan gerakannya berulang kali saat tanaman merambat hijau kuno melesat untuk menghalangi Feng Wuchen. Seni bayangan angin. Suying berteriak dan mengeksekusi teknik gerakannya hingga menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di atas Feng Wuchen. Dia menikam dengan pedang abadi di tangannya. Niat pedangnya menggetarkan jiwa, dan serangannya licik dan kejam. Ding. Feng Wuchen, yang merasakan sesuatu, segera melancarkan pukulan. Terdengar suara tajam saat dia dengan mudah memblokir serangan Suying. Huff. Kamu terlalu lambat. Feng Wuchen mencibir. Dia masih sombong seperti biasanya. Desir. 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 Tepat pada saat ini, tanaman merambat kuno di sekitarnya melesat sementara sosok Suying melintas dan menghilang. Bang. 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 Feng Wuchen menyerang terus-menerus, dengan paksa mematahkan tanaman merambat kuno yang melesat. Serangannya sangat ganas. Namun, tanaman merambat hijau kuno tumbuh dan berkembang biak tanpa henti, menyerang gelombang demi gelombang. Suying juga memanfaatkan waktu ketika tanaman merambat kuno sedang menyerang dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Pertempuran sengit dimulai lagi. Saat Feng Wuchen menghadapi aliran tanaman merambat kuno yang tak ada habisnya, dia juga harus waspada terhadap serangan mendadak Suying. Untuk sementara waktu, dia terjebak dalam pertempuran sengit. Ada apa dengan anak ini? Luo Tian Feng, yang sedang menonton pertempuran, tiba-tiba bertanya dengan cemberut. Kepala sekolah, apa yang kamu lihat? Seorang penatua bertanya. Luo Tian Feng berkata dengan sungguh-sungguh, apakah kamu tidak menyadarinya? Aura bocah Feng Wuchen itu tidak melemah sedikitpun. Dia jelas telah menghabiskan banyak esensi sejatinya, tetapi kekuatannya masih sama menakutkannya seperti sebelumnya. Sebaliknya, aura Suying sedikit melemah. Memang benar, keterampilan bela diri yang dia gunakan barusan sangat menakutkan. Itu pasti menghabiskan banyak zenyuan. Bocah ini agak aneh. Tetua agung mengerutkan kening. Ini sangat buruk bagi Suying. Luo Tian Feng mengerutkan kening. Aura Feng Wuchen memang tidak melemah sedikitpun. Itu karena kecepatan pemulihan esensi sejati Feng Wuchen telah mencapai kecepatan yang mengerikan. Dia pastinya lebih unggul dalam pertarungan yang berlarut-larut. Seperti yang diharapkan, saat pertempuran berlangsung, aura Suying menjadi semakin lemah. Di sisi lain, aura Feng Wuchen tidak berubah sama sekali. Dalam pertempuran sengit tersebut, meskipun Suying menggunakan tanaman merambat kuno untuk mengganggu, dia tidak dapat melukai Feng Wuchen. Sepertinya kamu telah mencapai batasmu. Feng Wuchen mencibir mengejek, jejak keganasan muncul di matanya. Hentikan omong kosong itu, Suying berkata dengan sengit. Sosoknya berkedip-kedip terus-menerus, terus-menerus melancarkan serangan ganas. Bayangan Dewa Naga Feng Wuchen tiba-tiba berteriak dengan suara rendah dan menggunakan teknik gerakan klan naga. Kecepatannya langsung berlipat ganda. Desir-desir-desir. Garis-garis cahaya berwarna merah darah melintas. Sosoknya sangat aneh, seperti hantu, sehingga mustahil untuk ditangkap. Kecepatan yang luar biasa, itu pasti teknik pergerakan pangkat surga. Suying mengerutkan kening dan berpikir, ekspresinya sangat serius. Tidak bisakah kamu mengikuti ini? Tawa dingin Feng Wuchen tiba-tiba terdengar dari belakang Suying. Bayangan hitam melintas. Ekspresi Suying sedikit berubah. Dia tiba-tiba berbalik, tetapi Feng Wuchen telah menghilang secara misterius. Ledakan. Saat Suying berbalik, tiba-tiba terjadi ledakan. Ekspresi Suying berubah drastis, dan sosoknya melesat ke depan. Kenapa auranya menghilang dalam sekejap? Suying terkejut sekaligus bingung. Tidak peduli seberapa cepat Feng Wuchen, dia masih bisa merasakan auranya. Tapi saat itu juga, dia tidak bisa merasakan apapun. Suying tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Saat Feng Wuchen menyerang, auranya menghilang. Luo Tian Feng sangat terkejut hingga matanya membelalak. Karena bahkan dia tidak bisa mendeteksinya. Ini, kenam tetua sangat terkejut hingga mereka tidak dapat berbicara. Ledakan. Off. Saat Suying terkejut dan bingung, terjadi ledakan lagi. Kekuatan yang mendominasi mengguncang Suying sampai dia memuntahkan darah, dan sosoknya melesat lagi. Kali ini, dia masih belum bisa mendeteksinya. Serangan Feng Wuchen tidak mungkin dilawan. Teknik gerakan macam apa ini? Kenapa aku tidak bisa merasakan auranya? Suying semakin ketakutan. Bagaimana dia bisa melawan serangan yang tidak mungkin dilawan? Ini adalah teleportasi. Boom, boom, boom. Off, off. Selanjutnya, di bawah tatapan ngeri semua orang di sekte laut barat, Feng Wuchen melancarkan serangan yang heboh. Setiap pukulan dan tendangan mendarat di tubuh Suying. Kekuatan mengerikan itu mengguncang Suying hingga dia memuntahkan darah, dan luka-lukanya berangsur-angsur memburuk. Teknik gerakan macam apa ini? Pak tua, saya belum pernah mendengar hal ini sebelumnya. Kakek besar tercengang, dan ekspresinya kaku. Saya tidak percaya. Ini sulit dipercaya. Sesepuh lainnya berkata dengan ngeri, dan wajah lamanya menjadi pucat. Melihat Suying dipukuli oleh Feng Wuchen tanpa bisa melawan, semua orang di sekte laut barat tercengang. Mereka gemetar ketakutan dan tidak dapat berbicara. Boom, boom, boom. Serangan hirup pikuk itu sangat ganas dan tanpa ampun. Pertahanan Suying benar-benar runtuh. Serangkaian serangan ganas menyebabkan Suying terluka parah dalam sekejap mata. Jika Feng Wuchen menggunakan teleportasi untuk melancarkan serangan habis-habisan sejak awal, Suying pasti sudah dikalahkan sejak lama. Tidak peduli seberapa kuat Suying, tanpa kecepatan, dia tidak dapat bersaing dengan Feng Wuchen sama sekali. Suying, kamu kalah. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum dingin. Sejak awal, Feng Wuchen tahu bahwa hasilnya akan seperti itu. Ledakan. Gemuruh. Ukulan terakhir meledak ke perut Suying. Kekuatan mengerikan itu meledakan Suying ke istana sekte laut barat di bawah. Dengan suara gemuruh yang keras, sebuah lubang besar diledakan dari alun-alun besar itu. Keheningan yang mematikan, sekte laut barat terdiam. Tatapan ngeri semua orang memandang ke arah lubang yang dalam di alun-alun. Di sana, Suying terluka parah, berlumuran darah. Dia sangat lemah, tidak bisa bergerak sama sekali. Pada awalnya, dia masih bisa bersaing dengan Feng Wuchen dan melancarkan pertarungan sengit. Namun tidak ada yang mengira bahwa dalam sekejap, Suying akan menjadi begitu rentan.